kembali lagi bersama snow party center pintar itu gratis oke kalau sebelumnya kita udah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam materi klasifikasi makhluk hidup ya sekarang kita akan membahas contoh-contoh soal latihan atau tes formatif yang berhubungan dengan materi ini guys oke langsung aja ingat kalau ada yang nggak ngerti langsung aja tanya di kolom komentar atau selama live chat juga boleh Oke siap go soal yang pertama makhluk hidup berbeda dengan benda mati karena makhluk hidup di sini ada pilihan ganda ABCD berarti kembali lagi ke ciri-ciri makhluk hidup nah lihat video sebelumnya apa pertama bernafas ya kan berkembang biak tumbuh dan berkembang ya kan terus memerlukan nutrisi terus iritabilitas pekat terhadap langsangan ya kan dan sebagainya ya termasuk mengeluarkan zat sisa nah disini berarti yang tepat adalah yang B memiliki gejala hidup gampang ya oke lanjut aja kita ke soal nomor kedua sekarang disini peristiwa mekarnya kuncup bunga menunjukkan bahwa makhluk hidup itu gampang banget ya yang pasti bukan bernafas dong beradaptasi juga bukan ya nah kalau C ber reproduksi juga bukan berarti yang tepat adalah bergerak makhluk hidup itu makhluk hidup itu dia bergerak guys oke lanjut aja soal nomor tiga nah disini pasti nanti adik-adik akan dapat gambar seperti ini nah ini gambar ini menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup tepatnya apa nah kalau bergerak nggak mungkin ya ini dia tumbuh tumbuh itu berarti dari volumenya yang kecil lama-lama menjadi besar nah sifatnya irreversible artinya dia nggak bisa balik ke bentuk awalnya nah itu tumbuh berhubungan dengan kuantitas berbeda dengan berkembang kalau berkembang berhubungan dengan kualitas contohnya apa nih nah dulu misalnya nggak ada nih kumis kayak gini ya jenggot nggak ada lama-lama ada ya kan terus ada jakunnya juga gitu ya kan nah suara jadi gede ya kan nah dari nggak bisa punya keturunan akhirnya bisa punya keturunan dan sebagainya begitu juga dengan wanita nah itu berkembang ya berkembang itu artinya secara kualitas dia pinggul membesar buah dada membesar kalau untuk wanita nah disini gambar ini jelas tumbuh dia oke lanjut nah sekarang nomor empat mobil tidak termasuk dalam kompok makhluk hidup nah kenapa ya kembali lagi ke ciri-ciri makhluk hidup kan ciri-ciri makhluk hidup kalau mobil bergerak atau digerakan beda ya bergerak atau digerakan nah berkembang biak ya kan nah mobil kalau mobil berkembang biak waduh bisa bangkrut kerusahaan mobil ya tinggal beli mobil pria cari mobil mobil wanita ya mobil jantan mobil betina kita kawinin jadi di anak mobil parah banget ya nah nggak mungkin mobil berkembang biak kalau bergerak masih mungkin mobil bisa digerakin ya kan nah membutuhkan bahan bakar mobil butuh kan makanya kalau temenin orang tua nih papa mama ke pom bensin kita bisa ngisi petrol light petra max ya kan atau solar mungkin nah mengeluarkan sisa-sisa jelas banget guys mobil itu dia mengeluarkan karbon dioksida berarti jawaban yang benar adalah berkembang biak ya kan berkembang biak bayangin duh mobil berkembang biak gimana ya marah banget oke nah lanjut nomor 5 nomor 5 pernyataan berikut yang bukan merupakan ciri makhluk hidup kembali lagi ke ciri makhluk hidup dapat bicara yang aneh sekarang robot AI bisa robot AI itu bisa komunikatif ya kita bisa ngobrol malah halo Google misalnya contoh halo Google apa kabar hari ini waduh ya sama Googlenya jadi nggak masuk nih kalau berkembang biak ya jelas ya kan Google berkembang biak parah banget ya nah memerlukan oksigen nah itulah manusia manusia memerlukan oksigen begitu juga dengan makhluk hidup lainnya pekat terhadap perangsangan ya iyalah kalau tumbuhan tuh yang ada putri malu itu kalau kita pegang ya kan langsung nguncup nah itu pekat terhadap perangsangan kalau manusia nih mata kita tuh pekat terhadap cahaya ya nggak nah dan sebagainya berarti jawaban yang tepat adalah A nah kira-kira seperti itu contoh-contoh soalnya guys nah tambahannya mungkin misalnya nih seperti dapat gambar ya gambar ini merupakan ciri-ciri apa misalnya gambar nah kita lihat disini gambar ada arimau ya kan lagi lari tuh terus ada anak-anak lagi makan nah terus ada pohon nih dari kecil ke gede terus ada ayam lagi nolur lagi lagi ngeramin telurnya berarti disini nanti bisa jadi ditanya ya kan nah dari gambar ini nih ciri-ciri makhluk hidup yang mana reproduksi bergerak bernafas atau pekat terhadap perangsangan nah kita lihat disini yang tepat yang mana bisa dong coba teman-teman jawab ya kan nah terus ada lagi nanti gambar kayak gini nih ada buaya lagi makan ikan berarti makhluk hidup ya dia membutuhkan nutrisi ciri-ciri makhluk hidup ya wah banyak banget contoh-contoh soalnya nah termasuk nanti pilihan misalnya 1 2 3 4 5 6 pernyataan ya kan nah kita lihat nih contoh soalnya kayak gini misalnya pertambahan tinggi batang nomor 2 nya pertambahan kuncup pembentukan kuncup bunga terus pertambahan lembar daun pertumbuhan pembentukan serbuk sari gitu ya kan terus pertambahan biji nah pernyataan yang benar tentang ciri-ciri pertumbuhan bisa bisa ayo bisa dong gampang kembali lagi ke ciri-ciri pertumbuhan ingat itu volume kuantitas berarti disini pernyataan yang benar pertambahan tinggi batang betul ya satu betul pembentukan kuncup bunga kita skip dulu pertambahan lembar daun oke dua termasukin pembentukan serbuk sari berarti dia berkembang tuh guys nah pertambahan biji berarti yang tepat yang mana gitu ya itu contoh-contoh soalnya termasuk nanti ada gambar kayak gini nih nah tuh ya petamorfosis kodok nah itu ciri-ciri yang mana wah tumbuh dan berkembang yang B nya bergerak C nya bernafas dia mengeluarkan zat-zat jelas aja kalau gambar kayak gini berarti dia tumbuh dan berkembang oke kira-kira seperti itu soalnya kalau ada nanti ada yang mau disanya langsung aja ke kolom komentar yang pasti jangan lupa subscribe dulu untuk ngikutin update dari kita oke bintar itu gratis sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati